Halo guys kembali lagi bersama Deren di sini dan di video kali ini kita akan review salah satu mobil baru tanpa game pas yang pasaran banget di CD edi maupun tidurnya nyata ya guys ya kok bisa sih mobil ini katanya tidak enak sama sekali tapi kok isok laris buanget gitu ya kan bisa pasaran guys tapi pasarnya itu tepat sekali di dunia nyata dan juga di CD edi kira-kira mobil apakah itu Oke sebelum kita lanjut videonya seperti biasanya tekan like video ini dulu subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya yuk beruang tekan subscribe-nya sekarang juga terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini yuk kita langsung aja review Daihatsu terios R custom facelift 2024 yang biasanya gue panggil teroris atau kepanjangannya terios itu ikan terioseng nah kayak gitu ya terioseng nah kayak gitu ya Nah jadi untuk variannya dari Daihatsu teriosnya facelift 2023 atau 2024 ini ada banyak sih lengkap juga ada varian X XADS R biasa R ADS dan juga R custom ya bukan R deluxe tapi R custom guys di dealer itu ada kesalahan tulisannya guys tapi gue ambil terios yang varian tertinggi nih yaitu R custom nih guys Wow paketnya lengkap sekali guys cuma ditambahin aksesoris-aksesoris gitu doang ya kan tapi apakah rasanya ini masih seperti groba pada umumnya Oke guys kita langsung aja review dari Daihatsu teroris maksudnya terios R custom 2023 atau 2024 ya di dealer sih tulisannya 2023 padahal launchingnya itu 2024 Oke kita coba lihat di bagian headlampnya di sini guys sudah full 3D ada DRL lampu utamanya itu LED multi reflektor lampu jauh juga sama dan untuk lampu scene di sini tuh modelnya halogen ya terang banget nah di sini tuh ada fog lamp sekaligus ada DRL vertikal juga nah di bagian grill di sini guys sudah 3D ada garis merahnya logo Densu 3D di bagian grill bawahnya juga sudah 3D ya guys ya ini modelnya itu seperti legender terus di bagian bumpernya itu silver garnish ya dan sudah pakai belah tumor yang warna putih guys kelihatan dikit ada tonjolan kameranya lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Daihatsu terios R custom facelift 2024 untuk velgnya nah velgnya ini juga modelnya berubah dikit ya Nah di bagian sini tetap tutun ada logo Densu dan untuk rem kalipernya masih standar untuk spionnya itu warna hitam dilengkapi dengan lampu scene terus di bagian door handle atau pegangan pintu di sini sewarna bodi ya ada tombol hitam itu adalah akses smart key ya kalau di dunia nyata setelah itu di sini ada Widow line chrome lalu ada stiker kayak mobil baru gitu guys dari pabrikan ya kan seperti Hyundai gitu guys tapi aksesoris terpisah ada apalagi ya di bagian bawah sini guys itu ada tulisannya custom setelah itu ada silver garnish nya juga ada talang airnya tapi menariknya ini talang airnya sampai belakang lu guys luar biasa ya ada tangki bensinnya nah ini adalah lima pintu apa ya low SUV ya dan 7 seater lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Daihatsu terios R custom facelift untuk lampu belakangnya di sini tidak ada ubahan ya guys nah tetap seperti ini guys lampu belakangnya belum 3D juga untuk dilem itu garis LED ya stop lamp juga LED tapi untuk lampu scene dan lampu mundur di sini masih halogen ya sudah pakai sistem lampu terbaru ada emblem terios dan juga emblem R aja di sini lampunya itu menyambung ya ada aksen hitam dan juga garis-garis merahnya gitu guys setelah itu di bagian bumper itu ada reflektor dan di bagian bumper sini guys itu silver garnish ya dan juga lubang kenal pot di sisi kiri sini guys lalu di sini ada wiper belakang di atas ada spoiler dan juga high monster blend dan di bagian atapnya itu ada antena shark finn terus untuk orvrilnya itu orang hitam dan juga wiper depan info harganya dari Daihatsu terios ya varian R custom 2023 atau 2024 harganya adalah 290,4 jutaan tanpa game pas dan berniat di dealer Tensu Ciawi Oke kita coba dengarkan suara mesin dari Daihatsu terios ya varian R custom ya tapi semua varian sama aja kok guys yang facelift 2024 ini sama aja seperti yang sebelum facelift ya kan nah suara mesinnya itu agak kecil sih dan juga halus ya apakah kalian kedengaran untuk spesifikasi mesinnya adalah 1500 cc 4 cilinder inline 2NRVE DOHC dan untuk suara klaksonnya seperti apa guys oh suara klaksonnya ini beda juga ya guys ya pokoknya sama persis seperti di dunia nyata ya bagus-bagus untuk fiturnya apa saja guys nah disini tersedia fitur lampu terbaru ya dan untuk lampu utama atau low beam dan juga high beam atau lampu jauhnya tapi untuk DRL di bagian atasnya ini yang bentuknya itu L itu jadi satu sama low beam dan ini sudah LED dengan multi reflektor dan untuk lampu sini guys udah realistis banget ya kan tapi untuk suara lampu sini itu juga sama persis di dunia nyata ya wah mantep banget sih Nah setelah itu di bagian bawah sini guys itu ada fog lampnya ya lampunya itu agak kekuningan ada DRL model vertikal ya terus di bagian safety-nya ABS-DCS ada tapi sayangnya masih belum ada cruise control nya untuk transmisinya ini tersedia automatic dan masih ati PRNDS dan juga sequential ST transmisi ST nya disini bisa sampai gigi 4 saja kalau untuk modifikasi ya gue cuma pasang stiker mobil baru yang ada di samping itu guys kalau di bagian tuning kita sudah racik single turbo charger untuk busnya itu 25 PSI entry map dan juga engine internal semuanya ke stage 3 dan sudah dilepas speed limiternya oke selanjutnya kita langsung aja tes akselerasi selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!